Selamat siang, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan siang hari ini saya beri judul, Kasihnya menjangkau semua orang. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, siang hari ini kami bersyukur, kami kembali hendak mendengarkan kebenaran firmanmu. Kiranya Rokudusmu Tuhan menolong kami, agar supaya kami boleh mengerti, memahami, terlebih Tuhan firmanmu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita siang ini saya ambil dari Matthew 1, ayat 1, yang berbunyi demikian. Inilah silsila Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah saudara, dalam tradisi Yahudi, perempuan tidak terlalu diperhitungkan. Bahkan seorang laki-laki Yahudi dalam doanya akan merasa bersyukur karena tidak dilahirkan sebagai seorang perempuan. Nah demikian juga dengan silsila. Nama perempuan bukanlah sesuatu hal yang menjadi kebiasaan untuk dituliskan. Tetapi, hal ini berbeda dengan silsilanya Tuhan Yesus. Dimana dalam silsila Tuhan Yesus, terdapat beberapa orang perempuan yang dicatat. Dan ini adalah sesuatu hal yang tidak lasing. Nah saudara, siang hari ini kita akan merenungkan bersama-sama apa makna dari memasukkan perempuan dalam silsilanya Tuhan Yesus bagi kita semua. Nah makna yang pertama adalah kasih Tuhan Yesus menjangkau dan dibutuhkan oleh semua orang. Nah dalam silsilanya Tuhan Yesus, ada lima perempuan yang ditulis. Tiga orang perempuan memiliki kisah hidup yang tidak terpandang dan gelap. Dan dua perempuan lainnya tergolong perempuan yang baik. Nah tetapi, kelima perempuan ini dipilih oleh Allah bukan karena siapa mereka. Tetapi siapa Allah yang mengasihi mereka. Allah memakai kelima perempuan ini untuk menyatakan rencana dan karya terbesarnya Allah bagi keselamatan dunia ini. Jadi saudara, tidak ada hidup yang tidak bisa dijangkau oleh kasihnya Allah seburuk apapun orang itu. Dan tidak ada hidup yang tidak membutuhkan kasih Allah sebaik apapun kehidupan orang itu. Nah kemudian makna yang kedua adalah kasih Tuhan Yesus telah meruntuhkan tembok pemisah. Salah satu dari kelima perempuan yang ada dalam silsila Tuhan Yesus yaitu Ruth berasal dari bangsa Moab. Dimana Allah melarang umatnya Israel untuk kawin dan mengawinkan dengan bangsa Moab. Bahkan dalam ulangan 23 ayat 3 sampai 6 disana dikatakan bahwa bangsa Moab dilarang masuk dalam jemaah Tuhan. Dan jemaah Tuhan dilarang mengiktiharkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi kasih Tuhan Yesus meruntuhkan semuanya itu. Tidak ada lagi tembok pemisah antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Sehingga bangsa lain pun dijangkau oleh kasihnya Tuhan Yesus. Di dalam kasih Tuhan Yesus tidak ada lagi tembok pemisah baik perempuan ataupun laki-laki, Yahudi bukan Yahudi, hamba atau orang merdeka, miskin atau kaya. Semuanya itu telah diruntuhkan. Sehingga kita semua satu di hadapan Yesus. Yaitu orang-orang yang dikasihinya dan pewaris kasih karunia. Nah kemudian makna yang ketiga adalah kasih Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk semua orang. Di hadapan Kristus kita semua sama-sama berharga apapun latar belakang kita. Di dalam kasih Yesus kita sama-sama penting dalam rencananya. Allah memberikan hak dan kesempatan yang sama terhadap semua orang. Tinggal apakah orang tersebut mau meresponnya atau tidak. Dan tentunya semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Nah saudara, siapapun saudara dan apapun latar belakang hidup saudara. Percayalah bahwa Tuhan Yesus begitu mengasih saudara. Dan dalam kasih Tuhan Yesus tidak ada perbedaan. Kita diberi kesempatan yang sama untuk dapat dipakai dalam rencananya. Dan ingatlah bahwa setiap kita yang percaya adalah pewaris kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.